Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke tentunya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A3s yang kendalanya lupa kunci layarnya tentunya bisa dilet seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo A3s jadi kalau zaman dulu itu kalau lupa kunci layar pada HP Oppo A3s ini harus di daerah ketentunya namun untuk kali ini atau beberapa bulan terakhir ini sudah bisa menggunakan unlock tool bisa kita lihat ya di sini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya temen oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temennya Oke bisa kita coba di sini untuk kita cek dulu untuk tipenya ya untuk memastikan bintang bugger 899 bugger selanjutnya kita pilih untuk software per person ya untuk mengecek modelnya tentunya bisa kita lihat ini adalah modelnya ya CPH 1803 temen Oke jadi untuk A3s ini ada dua macam ya 53 dan 03 temennya selanjutnya setelah kita mengetahui untuk nomor modelnya kita matikan dulu HPnya temennya dan kita masuk ke recovery model untuk mengoneksikan HP ke PC ya Oke ini sudah kita coba beberapa kali tetap saja salah Oke kita matikan dulu HPnya hingga sudah benar-benar mati ciri-cirinya kalau sudah mati itu biasanya ada getaran itu temennya Oke kita tunggu hingga ada getaran selanjutnya bisa kita tekan dan tahan secara bersamaan ya tombol power dan volume bawah untuk masuk ke mode recovery temennya jadi pastikan tombol-tombol kita itu normal ke ini sudah kita coba ya dan setelah muncul logo opo kita lepaskan tombol powernya tetap kita tahan untuk volume bawahnya tentunya hingga masuk ke mode recovery atau select language tentunya kita tunggu saja Oke jadi pastikan semua tombol-tombolnya normal ya khususnya volume bawah dan tombol power bisa kita lihat setelah tampil seperti ini kita pilih saja yang Inggris yang paling atas tentunya Oke selanjutnya di posisi ini kita taruh dulu HPnya nanti akan kita ketuk pada versi yang paling bawah ya tentunya ini ada tulisan per 1.2 tentunya nanti kita ketuk sekitar satu atau dua tiga kali ya setelah kita ketuk 12 kali dia akan Tom ada tampilan Oke dan kita pilih Oke sekarang kita pindah ke tampilan laptop itu temennya untuk membobol kunci layar Oppo a3s ini kita membutuhkan unlock tool ya tentunya jadi aplikasi ini berbayar murah sekali kalian bisa lihat ini pada tampilannya nanti kalian bisa cek linknya kita kita taruh di deskripsi jika kalian mau menyewanya itu menjadi disini tarifnya itu perjam itu temennya kalian tinggal pilih saja sesuaikan pilihan anda temennya Oke jadi kalian download dulu setelah kalian download kalian chatting dulu sama adminnya ya Apakah ready jika ready tinggal kalian kirim saja setara dengan tarif yang tertera itu nanti kalian akan dikirimi password dan username nya tinggal kita kita loginkan saja temennya sekarang kita login dulu pada unlock toolnya setelah kita download ya temennya pastikan unlock toolnya sudah versi yang terbaru ya Oke soalnya saya sendiri juga sering nyewa jam-jamannya temennya jadi kita nggak pakai tahunan karena ya jarang pakai kita namun diwajibkan untuk semua teknisi biasanya sudah punya yang namanya unlock tool ya Oke setelah kita kirim pasti kita dikirimi username dan password tinggal kita loginkan saja temennya Oke kita loginkan dulu sesuai yang dikirimi sama adminnya ya nanti kalian bisa cek linknya kita taruh di deskripsi Oke setelah kita masukkan passwordnya nanti kita klik saja login ya di sini prosesnya kadang agak lemot ya karena kebetulan sini laptopnya ecek-ecek jadi prosesnya agak lemot nah ini sudah kita klik login masih proses login ya temennya kita tunggu saja hingga terbuka Oke kita kita tunggu saja buat yang pemula saya harap jangan skip ya temennya biar tidak gagal paham sebenarnya kalau yang udah tahu ya tinggal klik saja sangat cepat sekali prosesnya hanya beberapa detik ya temennya prosesnya Oke kita tunggu ya masih loading ini sangat berat sekali kita tunggu sebentar lagi masih proses login temennya Oke jadi kalau nanti bisa kita sewa linknya kita taruh di deskripsi ya Nah ini sudah terbuka kita tunggu sebentar lagi masih proses Hai kalau zaman dulu itu harus di direct untuk lupa kunci layar pada HP Opa 3s ini dan Alhamdulillah sekarang sudah support ya pada unlock tool yang temennya jadi dari dulu kita nyari bahannya belum dapat-dapat ini baru dapat bahannya Oke tentunya kita siapkan kabel USB yang masih normal atau bagus ya selanjutnya untuk ditampilan unlock tool kita pilih Oppo untuk mereknya ya Oke kita tunggu hingga ada tampilan untuk tipenya bisa dilihat setelah tampil seperti ini kita ketikkan saja A3s Oke kita ketikkan pada kolom pencarian tipenya ya tipe HPnya kita ketikkan A3s Oke bisa kita lihat di sini ada dua tipe ya kalau tadi kita cekkan 1803 jadi kita pilih saja yang bawah temennya jadi pastikan kalian pilih sesuai dengan cp hanya temennya Oke selanjutnya akan ada tampilan seperti ini iris FRP dan factory reset kita pilih saja factory reset ya karena disini kasusnya lupa kunci layar jadi kita riset saja temennya Oke setelah kita klik maka akan ada tampilan edl factory reset jadi pastikan kalian sesuaikan dengan tipe model cph kalian ya selanjutnya sambil menunggu tampilan pada lock toolnya ya USB gd-loader 9008 kita colokkan lalu kita ketuk tiga kali pada wire 1.2 selanjutnya kita pilih Oke maka dia langsung ribut di tampilan ini maka dia langsung proses temennya bisa kita lihat kita tunggu saja Hai Oke nah ini langsung proses bisa kita lihat ya semuanya oke handshacking Oke ya temennya bisa kita lihat disini prosesnya sangat cepat sekali Oke kita tunggu hingga prosesnya selesai nah ini sudah oke semua temennya iris FRP oke iris user data oke reporting Oke maka dia langsung proses ribut itu temennya Oke jadi sangat cepat sekali prosesnya namun saya harap jangan skip ya biar tidak gagal paham selanjutnya disini HP langsung ribut itu temennya ini prosesnya lama juga sekitar mungkin bisa 10-15 menit oke tinggal kita tunggu saja bisa kita lihat pada tampilan HP sudah proses webbing temennya kita tunggu hingga prosesnya selesai dan dia akan ribut ya Oke nanti kalian bisa cek link sewanya kita taruh di deskripsi temennya Oke sekarang kita bisa pindah ke tampilan HPnya bisa kita lihat disini HP langsung ribut ya di sini prosesnya sekitar 15 menitan bisa lebih ya tergantung dari data kita itu temennya oke dan untuk tugasan waktu sudah selesai disini prosesnya lumayan lama ya pada ributnya bisa sekitar 5-15 menit temennya Oke biar tidak kelamaan jadi ini kita cabut dan kita percepat saja proses ributnya temennya karena sangat lumayan lama ini temennya Oke pastikan baterai kali kita jangan sampai drop sambil di charge proses nggak papa ya Oke kita percepat untuk proses loadingnya temennya oke setelah kita percepat hingga 16 kali versi can master akhirnya HP HP tampil pilih bahasa seperti ini temennya selanjutnya tinggal kita pilih saja pilih bahasanya Indonesia dan untuk kawasannya tentunya Indonesia juga temennya selanjutnya tinggal kita pilih berikutnya lanjutkan dan kita pilih lanjutkan terus selanjutnya disini akan kita sambungan ke jaringan Wifi temennya untuk memastikan apakah HP ini terkunci akun Google ya Oke kita masukkan dulu untuk password wifi nya oke nah ini sudah tersambung selanjutnya tinggal kita pilih selanjutnya kita pilih lanjutkan Hai ke kita tunggu masih proses memeriksa pembaruan kita tunggu saja prosesnya sebentar biasanya sih kalau kita pilih riset pada unlock tool tadi sudah plus sudah kehabis juga ya untuk by password pukulnya temennya ya jadi untuk memastikan kita sambungan dulu ke jaringan Wifi ini masih memeriksa info kita tunggu sebentar itu temennya Oke jadi untuk proses ini foto-foto juga tidak hilang ya Oke bisa kita lihat disini sudah tidak minta verifikasi akun Google temennya jadi ini bisa kita lewati saja pada akun Google nya nanti biar orangnya sendiri yang membuat akun Google ya temennya Oke setelah kita cek-cek bagus semua fotonya aman ya hanya kontak-kontak saja dan akun Google nya tentunya hilang nanti biar orangnya sendiri yang login ya untuk kuncinya bisa kita lewati saja Oke kita tunggu sebentar ini kita lewati saja kita lewati Oke kita lanjutkan kita pilih siapkan sebagai telepon Oppo baru selanjutnya disini ada tampilan selamat datang dan kita pilih mulai sekarang Oke kita tunggu bisa dilihat ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A3s setelah kita riset menggunakan unlock tool temennya Oke semoga saja video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada ditanyakan itu temennya Oke bisa kita lihat ini adalah untuk tipenya atau modelnya nama perangkat Oppo A3s atau CPH 1803 temennya nanti kalian bisa ceknya ya atau linknya kita taruh di deskripsi untuk menyewa unlock toolnya temen-temen ya Oke gitu saja temen-temen ya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selesai sub indo by broth3rmax